Lorong wisata Kelurahan Beruah, Yes! Lewaki! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Ayo mi Makassar Lorong Wisata Ayo ke Makassar Lorong Wisata Ayo mi! Saat ini saya tidak hanya sendiri Saya bersama Bapak Lurah Kelurahan Beruah Kecamatan Biringkanaya Bapak Sahman Andi Yusuf Kita akan berbincang-bincang ke beliau nantinya Bagaimana pergerakan warga di Kelurahan Beruah Khususnya menciptakan Lorong Wisata yang rapi, bersih dan bernilai ekonomis Di Lorong Wisata Kelurahan Beruah Tapi sebelum kita berbincang-bincang dengan Pak Lurah Saya kembali mengingatkan kepada Para penonton setia YouTube Berita Kota Makassar Untuk selalu menonton tayangan Berita Kota Makassar Sehingga bisa mendapatkan tayangan-tayangan terbaru kami Di YouTube Berita Kota Makassar Baik kita sapa langsung Bapak Lurah Beruah Bapak Syahman Andi Yusuf Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah Saya langsung saja Pak Bahwa Bapak Wali Kota Makassar Sudah hampir satu tahun ini Membuat program yang sangat strategis Namanya program Lorong Wisata Termasuk dikaitkan dengan Metaverse Bahkan Pak Wali tahun ini juga meminta supaya Bapak Syahman dan Bapak Lurah Bisa lebih konsen terhadap bagaimana Mewujudkan Lorong Wisata Yang baik termasuk bagaimana Menciptakan Lorong Wisata Agar perekonomian masyarakat bisa Lebih baik Khususnya lagi menekan inflasi tahun ini Menurut Bapak Manfaat dari Lorong Wisata apa Pak? Ya Manfaat dari Lorong Wisata ini kan Kita kembali ke dua tahun yang lalu dulu Kita diterpah pandemi COVID yang Sebenarnya Indonesia terpuruk Begitu juga dengan Kota Makassar saat ini Kemudian Bapak Wali Kota mempunyai gagasan besar Untuk bagaimana kita meningkatkan ekonomi Yang ada di warga-warga di wilayah-wilayah Di kelurahan yang ada di Kota Makassar ini Maka dari itu Pak Wali mempunyai program Lorong Wisata Yang dimana Lorong Wisata tersebut Kita pikirkan bagaimana Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di Lorong Wisata Sebenarnya konsep dari Lorong Wisata ini Bukan untuk muralnya saja Tetapi bagaimana kita meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di Lorong Wisata tersebut Yang menciptakan bagaimana masyarakat bisa kompak Itu membenai Lorong Betul Kira-kira menurut Bapak yang ada di Kelurahan Berwa Berapa program Lorong Wisata yang ada Dan unggulan-unggulan di Lorong Wisata itu sendiri Pada tahun lalu Di Kecamatan Biringkanaya ini Ada 77 Lorong Yang terbagi di 11 Kelurahan Di Kelurahan Berwa sendiri Ada 7 Lorong Kemudian ada salah satu Lorong unggulan kami Yaitu Lorong Clermont-Feran Yang ada di Persada Indah Berseri Di Berwa Menjadi Lorong unggulan kita Yang dimana Kita telah melaksanakan juga Banyak-banyak kegiatan yang ada di Lorong Karena ide-ide atau gagasan besar sekarang Yang pemerintah inginkan itu Dimulai dari Lorong Wisata Lorong Wisata, Lorong Wisata tersebut Oleh karena itu kita harus Mampu menjawab tantangan Bagaimana kota Makassar saat ini Lorong apa namanya tadi Pak? Lorong Clermont-Feran Jadi penamaan Penamaan nama-nama Lorong sana Kan keinginan dari Bapak Wali Kota itu Bagaimana wisatawan-wisatawan luar Kalau misalnya dia berkunjung ke kota Makassar Dia tertarik Oh ada nama negara ini disitu Ada Clermont-Feran disitu Ada Paris disitu Ya itulah Muncul ide itu Kemudian Pak Wali memberikan Khusus kecamatan Biringkanaya Diberikan kota Paris Jadi muncullah nama Clermont-Feran itu Kira-kira apa yang menjadi ciri khas di Lorong itu Sehingga menjadi unggulan di Kelurahan Biru Kita mempunyai beberapa potensi Lorong Yang menjadi unggulan disitu Ada kue-kuenya Kemudian ini ada Amplang Kita bisa lihat sendiri di depan kita ini Yang mana bisa pegang Ini Amplang Ini lahir dari UMKM Lorong Wisata tersebut Yang dimana sudah masuk ke pasar-pasar beberapa Toko-toko juga yang ada di Kota Makasar Kemudian ini juga ada Apa Ini dia Pak Bahannya dari Ecing Gondok Ecing Gondok ini diambil dari Kelurahan Beruah juga Kemudian diolah Sedemikian rupa Akhirnya menjadi Keranjang juga Pak ya Ya keranjang begini Dapat nilai ekonomisnya disitu Ini banyak pesanan juga dari luar Pak Sekarang Apa Waktu kita berkomunikasi kemarin sama UMKM yang ada disitu ya Sudah sampai di Jakarta Pak Kemudian beberapa event juga telah diikuti Yang kerja ini siapa-siapa saja Pak Ya yang kerja ini Atau ada kelompoknya Yang kerja ini kan Setiap lorong wisata itu kan mempunyai kelompok Sebenarnya Ada UMKMnya disitu Ada KUBnya disitu Inilah yang diinginkan pemerintah kota sebenarnya Bagaimana kita menyatukan Satu pandangan masyarakat Terhadap pemulihan ekonomi Semenjak diterpa COVID Ada beberapa kelompoknya disitu Pak Keberadaan kelurahan sendiri dengan produk-produk yang ditampilkan Atau yang ciri khas di warga sendiri Kira-kira apa-apa saja Pak Ya itulah Sebenarnya lorong wisata ini Kita sebagai pemerintah harus mempunyai leadership yang kuat Kenapa saya bilang leadership yang kuat? Karena kita harus menggoyahkan Menggoyangkan lagi bagaimana niat Atau bakat masyarakat yang ada di lorong Jadi fungsi RTW disini Harus kuat Pak Kenapa saya bilang kuat? Karena Bagaimana kita menyentuh masyarakat Kemudian kita mengedukasi masyarakat Pentingnya program pemerintah terkait lorong wisata tersebut Selain di UMKM dari warga Ini Amplang Ada juga dari Halian Cenggondok Saya lihat juga ada beberapa di lorong wisata juga Ada pembinaan KWT atau kelompok wanita Khususnya bagaimana pemberdayaan untuk pembibitan tanaman Termasuk bagaimana dengan ikan Kira-kira di Berlua bagaimana Pak? Untuk tanaman dengan perikanan sendiri Kelompok tani yang ada di Berlua Kelompok tani dari kelompok wanita tani Ada tujuh kelompok Disitulah kita pemerintah Men-support bagaimana bibitnya masuk Kemudian bagaimana pupuknya masuk Disitulah mereka menanam sendiri Seperti apa yang diinginkan Bapak Wali Kota Menanam cabai sendiri Kemudian menanam bawang sendiri Ini juga satu kesatuan Atau berkorelasi dengan Menekan inflasi saat ini Kenapa? Karena ketimpangan yang ada sekarang Bagaimana kita menekan harga pasar Yang dulunya naik Terjawablah di lorong wisata Lorong wisata yang ide Bapak Wali Kota Saya lihat juga ada kaitan dengan lorong wisata Saya lihat Keloran Berua Bikin juga pasar Apa tadi kegiatan Bisa dijelaskan? Ya Jadi pada saat awal mula lorong wisata terbentuk Kita melaksanakan kegiatan pasar Makan murah di lorong wisata Ada kaitannya dengan makan enak Kayaknya di programnya Pemerintah Kota Makan enak-enak Betul-betul kakak Jadi sekarang kan digagas Program Makan Enak di Kota Makassar Jadi ke depannya Kita sebagai pemerintah kelurahan Kita harus menciptakan bagaimana sebenarnya Makan enak ini kita ciptakan juga di lorong wisata Tapi sebelumnya itu kita sudah laksanakan Sebelumnya Sudah laksanakan pasar murah di lorong wisata Kalau orang Makassar bilang Ada basan di situ Ada bubur manadonya Ini bagaimana caranya kita Untuk menarik pikat masyarakat Datang ke lorong wisata tersebut Jadi sebelum Pak Wali Kota loncim program Makan Enak Ternyata Kelurahan Peru lebih dulu Sudah kita laksanakan Ada juga yang penting sebenarnya Bagaimana menggerakkan masyarakat di bawah ini Untuk bisa mewujudkan lorong wisata Karena yang agak susah memang Untuk mengubah menset berpikir masyarakat Mengubah wata atau pola pikir masyarakat di lorong Untuk bisa-bisa bekerjasama dengan pemerintah Memwujudkan setiap program pemerintah Kira-kira bagaimana Apa trik dan langkah yang dilakukan selama ini Pak Lura Sebenarnya itulah Yang saya tadi sampaikan Leadership yang kuat Kemudian fungsi RTRW yang kuat Kemudian Ada penanggung jawab lorong yang kuat Kemudian ada Dewan lorong yang kuat Dewan lorong itu kan terbagi menjadi tiga Ada milenialnya Kemudian ada orang tuanya sebagai orang tua disitu Mengedukasi masyarakat Menarik pikir masyarakat lagi kembali Jadi Tujuan dari lorong wisata ya Meningkatkan ekonomi dari masyarakat tersebut Tapi disini rata-rata di Kelurahan Berwa Kegiatan atau tipitas masyarakat beragam Kelurahan Berwa ini Saya bercerita sedikit tentang Kelurahan Berwa Kelurahan Berwa ini kurang lebih 27 meter persegi luasnya Pak Kemudian warga kami disini kurang lebih 18 ribu Warga kami disini Kebanyakan pendatang disini Dan beragam disini warganya Kenapa saya bilang beragam Seperti di Telkomas itu Telkomas, Katulistiwa Kemudian disini juga Kebanyakan pendatang yang Tinggal di Kelurahan Berwa ini Ada orang Torajanya Kemudian ada orang Paloponya Ya bercampur Berbagai macam etnik Berbagai macam etnik disitu Ini kan Bapak Wali Kota juga Saya lihat fokus bagaimana Menambah terus lorong wisata Yang ada di 15 kecamatan Termasuk di Kelurahan Berwa Kira-kira tahun ini ada tidak Penambahan lorong gula Yang sebelumnya sudah ada Ini ditambah lagi tahun ini Ya Jadi kan Pak Wali Kota yang diinginkan itu Setiap tahunnya kita mengusulkan Lorong wisata-lorong wisata Jadi tahun ini di Kelurahan Berwa itu Ada 7 lorong lagi yang kita usulkan 7 lorong Yang untuk kita laporkan lagi ke Dinas Ketanan Pangan Kemudian DP2 juga Dinas Pertanian juga Supaya bagaimana nanti Keberlangsungan kelompok taninya Bisa disupport oleh beberapa Dinas-dinas terkait Kalau keterlibatan SKPD sendiri Terkait ke lorong wisata Hsusnya di Kelurahan Karena terus terang Lorong wisata tidak bisa juga terwujud Tanpa campur tangan dari SKPD Kira-kira bagaimana Pemerintah Kelurahan itu Cuma menggerakkan masyarakat yang ada di lorong Karena yang paling dekat pada masyarakat sekarang kan Pemerintah Kelurahan Ya Kemudian SKPD men-support kegiatan ini sangat men-support Kenapa? Sangat men-support Tahun lalu Di 7 lorong wisata yang ada di Kelurahan Berung ini telah dipasang beberapa CCTV Untuk memantau apa saja yang dilakukan masyarakat di lorong tersebut Kemudian bagaimana kita mengantisipasi banyak-banyaknya sekarang Sekarang kan banyak masalah seperti pembusuran Disitulah langkah-langkah dari beberapa OPD Yang men-support kegiatan-kegiatan kita yang ada di Kelurahan Terakhir Pak Harapan Pak Lurah sendiri Terkait mengenai lorong wisata Dan bagaimana bisa terus membangkitkan ekonomi masyarakat di dalam lorong Ya Yang paling harapan kita ke depannya Bagaimana minat bakat dari masyarakat ini kembali Semangat Semangatnya kembali lagi Kenapa saya bilang semangatnya kembali Kalau ini tidak dimulai dari masyarakat Otomatis program ini akan gagal Kenapa gagal? Karena semua program pemerintah itu Awal mulanya dari masyarakat Jadi harapannya ke depan Semoga lorong wisata ini dapat dikenal luas di seluruh Indonesia Walaupun mancanegara Karena kan itu yang diinginkan Bapak Wali Kota Jadi bagaimana kita mengeksplor Atau memberitakan Lorong wisata ini keluar Terakhir Pak Soal pelayanan Ini juga yang sangat di Kokuskan oleh Pak Wali Sama Pak Wali Bagaimana Kelurahan Kecamatan itu memberi pelayanan maksimal Kepada masyarakat Khususnya terkait pengaduan Bagaimana melayani administrasi warga Di kelurahan Kecamatan Dan paling tidak bagaimana proses cepat Tahun ini Pak Wali melancong Pelayanan yang bersifat komunikasi Ada pusat pelayanan Yang dapat dihubungi oleh masyarakat Yang insya Allah langsung Direspon oleh pemerintah Yang 112 itu Yang dinaungi oleh Kominfo Kemudian seperti Kayak pohon tumbang Kemudian masalah-masalah lain Yang ada di wilayah Bisa langsung Menghubungi Nomor 112 Di kelurahan ada juga Pak Bisa warga juga datang Mengadu jika ada permasalahan Bisa Jadi kan Sebenarnya di kelurahan berwai ini kan Permasalahan paling dasar Yang ada di kelurahan berwai ini Masalah banjir Pak Oh banjir Jadi setiap banjir Kita laksanakan Postkos Yaga bencana Di kantor lurah ini Seperti kemarin Masyarakat datang Kita siapkan Untuk tempat tidurnya nyaman Di sini Istirahatnya nyaman Dapur umumnya nyaman Jadi kita Tidak menunggu Bagaimana kira-kira masyarakat Tapi kita memanggil Ayo ke kantor lurah Berarti jemput bola Pak Jemput bola Bukan menunggu bola Tapi menjemput bola Oke siap-siap Terima kasih banyak Terima kasih banyak waktunya Pak lurah ya Terima kasih Terima kasih banyak Banyak yang bisa kita Ketahui dari Pak Lura Berua Bapak Sahman Ayusuf Bagaimana terkait mengenai Pencipta lorong wisata Yang bagus di lorong Bagaimana bisa menarik Masyarakat Untuk ikut bersama-sama Pemerintah Kelurahan Menciptakan lorong yang baik Lorong yang bersih Bernilai ekonomis Seperti tadi Pak Lura menjelaskan Soal UMKM Masyarakat Yaitu Amplang Yang sudah dijual Ke beberapa tempat Termasuk usaha Encing Ngondok juga Sudah dibuatkan Keranjang Apa-sama Dan ini sangat Masimal dilakukan oleh Warga yang ada di Kelurahan Berua Olehnya itu Jangan katakan Warga Kota Makassar Sebelum datang Di Kelurahan Berua Jalan-jalan Di Kelurahan Berua Lihat Semua UMKM Warga yang ada Di Kelurahan Berua Olehnya itu Kita sangat bersyukur Saya Pak Wali Dan Pak Lura juga Berharap sekali Masyarakat Tetap konsen Fokus dalam Penataan Dan pembinaan Lorong wisata Karena Semata-mata Bagaimana Lorong wisata itu Bisa menciptakan Rakyat Masyarakat Di lorong Lebih Kreatif Bernilai Ekonomis Saat ini Saya Berada di Lorong Wisata Clermont Feran Ini di Kelurahan Berua Saat ini Saya bersama Kedua Toko masyarakat Kita yang ada Di Kelurahan Berua Ada Pak Musalim Beliau adalah Dewan Lorong Di Program Lorong wisata Juga ada Ibu Ibu siapa Ibu Andi Ranawati Beliau adalah Salah satu juga Toko masyarakat Di Lorong ini Dan Ibu lebih banyak Memberikan pencerahan Kepada masyarakat Termasuk Anak-anak Yang ada Di Lorong wisata ini Khususnya Menceritakan Bagaimana Pentingnya Lorong wisata Yang ada Di Makassar Khususnya Di Lorong Clermont Feran Saya minta Tanggapan Pak Mursalim dulu Kira-kira Mampat dari Lorong wisata Saat ini Khususnya bagaimana Menggerakkan Masyarakat Di bawah Untuk bisa Sama-sama Dengan Menata Lorong yang Cantik Ini Pak Terima kasih Jadi dengan Dengan adanya Program Lorong wisata Ini Manfaatnya Luar biasa Sekali Dan khusus Untuk warga Di sini Memang Dirasakan Sekali Dengan adanya Lorong ini Kami mendapat Bantuan Banyak Seperti Tanaman Tanaman Yang ada Dan Bibit-bibit Yang sudah Disiapkan Jadi warga Di sini Kami hanya Tinggal Mengelola Jadi Mampatnya Luar biasa Sekali Dan terutama Dengan adanya Kami punya Pos Ini luar biasa Ini bantuan Dari OPD Langsung Pemerintah kota Sebenarnya Ini Kami Swadaya Yang tanaman Tanaman Dan Bantuan Kalau yang Pos ini Swadaya Karena kebetulan Di lorong ini Ada salah satu Warga Yang Mensponsori Fungsi Dari Tempat ini Banyak Sekali Ini Dipakai Untuk 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 Warga 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 Lohis Apa saja Kalau ada Kegiatan Atau Apa Kita Pakai Ini Kalau di Pacarita Lorong Apa Dilakukan Buk Biasanya Kalau Datang Tim Tim Dari Lohan Kami Kumpulkan Warga Untuk Bersatu Apa Namanya Menjelaskan Apa Yang Terjadi Di Lorong Musata Apa Yang Sudah Kita Lakukan Kita Apa Namanya Rame Rame Semua Warga Yang Ada Di Lorong Musata Untuk Memberikan Sumpang Sinya Tanaman Atau Penting Jadi Penting Memelihar Tanaman Ini Agak Sulit Untuk Menggerakkan Warga Di Dalam Lorong Bisa Bersama Sama Karena Ini Kan Warga Berbeda Termasuk Mencet Berpikir Warga Terlalu Berbeda Di Setiap Pemukiman Untuk Menggerakkan Sudah Susah Ya Sebenarnya Memang Agak Susah Menggalang Tapi Alhamdulillah Ketua Kami Beliau Adalah Mantan Ketua ERC Disini Dan Beliau Itu Bagus Kali Hanya Sayangnya Saat Ini Beliau Tidak Bisa Hadir Karena Ada Rapat Di Panwaslo Kalau Keterlibatan Pak Lura Sendiri Di Lorong Misata Ini Bagaimana Alhamdulillah Bagus Sekali Pak Soalnya Selalu Datang Mengunjungi Lorong Wisata Terusnya Lorong Wisata Ini Karena Kami Sini Bersatu Dengan Warga Yang Lain Karena Kami Selalu Datang Setiap Setiap Ada Pertemuan Kita Datang Rumah Ke Rumah Bersama Pak Lura Juga Kadang Bersama Pak Lura Pas Pak Luranya Ada Disini Pernah 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 Terima Temu-tamu Sendiri Ada Pernah Datang Kesini S.KPD Apa Semua Ada Kemarin Ada Beberapa Temu-tamu Yang Terakhir Kemarin Kebetulan Ada Sosialisasi BPJS Kemarin Anak-anak KKN Dari Unas Kebetulan Kita Pakai Juga Makasih Banyak Pak Semoga Lorong Terus Semangat Masyarakat Untuk Menata Lorong Mungkin Mau Lihat Kami Punya Kebun Jalan Sama-sama Bagaimana Untuk Bisa Melihat Langsung Ini Yang Sudah Tampak Kita Lihat Kerja-kerja Dari Warga Di Lorong Ini Sangat Bermampat Untuk Ibu-ibu Ada Juga Ini Cemangi Yang Ditanam Langsung Oleh Warga Kira-kira Keterlibatan Warga Untuk Menanam Ini Semua Bagaimana Keterlibatan Warga Di Kekompakan Sebenarnya Berawal Dari Kekompakan Warga Di Untuk Bagaimana Menanam Seperti Cabai Kemudian Ada Kemangi Ada Serainya Juga Di Jadi Kita Pemerintah Bagaimana Kita Mungsuk Mereka Bibit Kemudian Pupuk Ini Masyarakat Bisa Gunakan Langsung Ya Ini Bisa Dirasakan Langsung Masyarakat Setiap Kegiatan Disini Kegiatan Seperti Basar Makanan Kemarin Bakar Bakar Ikan Warga Tinggal Petit Cabainya Kemudian Serainya Oke Siap 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 Seperti Ada Pemberdaya Tanaman Ada Jalan Anak Banyak Lahan kosong Yang dimanfaatkan Sama Warga Terong Ada jagung Ura Tanam Oh ini yang bagus Terong Ini Terong Ada terong Juga Disitu Terong Ada bunga Bunganya Juga Ini Semua Bunyit Cabai Cabai Ya Ada Tanaman Obat Disini Yang mana Giseng Ini Giseng Ini Giseng Untuk Dimakan Langsung Bisa Direbus Dan Paling Enak Kalau Dikampur Dengan Indomie Jadi Selain Apa Ini Ini Saya Lihat Daun Anak Juga Daun Mayana Daun Mayana Ini Kuas Ini Ini Poran Ini Poran Ini Yang Pantuan Pertama Ini Ini Yang Kelola KWT Kelompok Tani Kelompok Tani Kelompok Kelompok Tani Tani Masih ada Satu lagi Di situ Oh Siap Siap Ini Semua Ini Di dalam Ini Pak Yang Bangsa Dari Ketangan Tangan Tangan Sama Perkan Oh Ini Pak Ini Ubi Ini Ada ubi Ada ubi Ada terung Di dalam Oh Ada nenas Ada nenas Di sini Oh Siap 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 Oke Ya 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 Hasilnya itu Pak Hasil panennya Dibagi ke warga Biasanya Kemudian ada juga yang didistribusikan ke Keluar Di Keluar Ya seperti ini Contohnya Jadi ini akan jadi pagar Pagar lorong wisata nantinya Ini di Ya Yang ini Tanaman puring Ini Tanaman puring Oh ini Ya Ada nanti Lebih jelasnya Di depan Lebih Ini Dibilang puring Semua Pak Mantap Cantik Tau Inilah sebenarnya konsepnya ke depan Lorong wisata begini Ada tanamannya Jadi biar tidak dipagar Sudah ada Apalagi ini Ada markisahnya Bisa kita pegang Pegang begini Saya Ini Markisah Oh Kayak kafe di dalam Oh Mudanya disini Millenialnya lagi disini Oke Saya terakhir disini Tadi Pak Lura sudah banyak Memperlihatkan kita di Keluar Berua Ciri khas daun gula Yang ada di lorong wisata Ini juga Sangat cantik Selehat ada pompon Puring Ini nanti menjadi Ikon dari lorong wisata Dan ini sudah dikembangkan oleh Kelurahan Berua Pak Lura Jawa sudah katakan Bahwa ini langsung Masyarakat Yang Keterlibatan masyarakat Inisiatif untuk Memunculkan ini Oke Harapan untuk masyarakat sendiri Pak Lura Dengan keberadaan ini Termasuk melihat ada juga Markisahnya Bagaimana Ya harapannya itu Kembali lagi ke Bagaimana kita Menghidupkan semangat masyarakat Lagi ke depannya Kita lebih mendorong lagi Semangat masyarakat Mengedukasi masyarakat lagi Yang terlibat nantinya Yaitu Dewan Lorongnya RTRWnya Kemudian Pak Carita Lorongnya Penanggung Lorongnya Ada semua Oke Pak Lura Ya Banyak hal Yang kita sudah Pak Lura Jawa sudah jelaskan Bagaimana bisa Kedepan lebih Memberdayakan Lebih membina Masyarakat yang ada di Lorong Sampai jumpa Kita Ke lorong wisata yang lain Di Kota Makassar Untuk melunakan Apa-apa Unggul-unggul lain-lain Dari Lorong wisata Di Kota Makassar Terima kasih banyak Pak Atas waktunya Terima kasih banyak Pak Terima kasih Ibu Terima kasih Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo Terima kasih